Halo, balik lagi bareng gue, Fredius. Di video kali ini gue akan bahas nih, mending pilih Android atau iPhone ya, dengan budget 1 jutaan atau 2 jutaan. Untuk pembandingnya adalah iPhone 6S Plus dan Xiaomi Pocho M3, dengan harga di bawah 2 jutaan. Untuk harga secondnya ya, disini bukan spek yang untuk jadi pacuan gue sebagai pembanding, tapi harga pasaran yang emang udah hampir setara atau sama. Buat kalian nih, yang mau beli bekas review gue, bisa cek link di deskripsi atau di kolom komentar. Disini hanya opini gue pribadi dari pemakaian gue selama sebulan menggunakan iPhone dan Android ini. Jadi ini hanya referensi ya sebelum kalian membeli. Beli atau tidaknya itu balik lagi ya ke diri sendiri atau kebutuhan kalian nih. Jadi simak videonya, let's play Ovidio. Disini kita akan bahas nih, gimana sih performa untuk main game, daily driver, dan hasil kameranya selama gue pake kedua devis ini. Yang pertama kita bahas dulu nih, untuk daily drivernya. Yang kita tau nih, iPhone 6S Plus ini tuh adalah seri lama ya dari Apple. Keluarannya tahun 2015, yang berarti sudah berumur 7 tahunan nih sob. Sedangkan, Pocho M3 tuh baru keluar di tahun 2020, yang berarti Android ini tuh berumur lebih muda dari iPhone 6S Plus ini. Dari segi ini, Pocho M3 tuh lebih layak dibeli ya sob. Karena umur terbaik untuk smartphone adalah 4 tahunan. Untuk segi softwarenya, sangat disayangkan ya. iPhone 6S Plus ini hanya bisa diperbarui sampai iOS 15.5, yang berarti tidak akan dapat menerima update-an iOS lagi di tahun ini atau tahun berikutnya. Untuk 1 atau 2 tahun mungkin masih aman ya, tapi untuk beberapa tahun ke depan itu tidak disarankan ya. Karena mungkin nanti tidak bisa support dengan beberapa aplikasi yang kalian inginkan. Dan untuk Pocho M3, pastinya masih dapat update software terbarunya sampai beberapa tahun ke depan. Sebenernya ya, untuk kedua devis ini ada kekurangannya dan ada kelebihannya masing-masing nih. Di sini bakal gue jelasin nih, apa aja sih yang gue rasain setelah gue memakai kedua devis ini. Kalau dari pengalaman gue, jujur gue lebih nyaman menggunakan iPhone ini. Dari interface lebih simple iPhone ya, dan lebih mudah digunakan. Mungkin karena gue tuh sudah terbiasa dengan iOS ini. Tapi kalau untuk Android itu lebih menarik ya, karena lebih gampang dioprek, dan nggak bosen dengan interface yang gitu-gitu aja. Karena banyak yang bisa kita ubah dari tampilannya. Tapi nih, di iOS sekarang juga udah bisa ya, menggunakan beberapa aplikasi yang ada di App Store. Selain itu, gue kurang tahu nih, lebih nyaman ya beraktifitas di layar iPhone ini. Dan terasa lebih semut ya, daripada di Android. Walaupun sama-sama menggunakan IPS LCD, mungkin karena Android ini di kelas mid-rank ya. Beda dengan iPhone ini ya, saat pertama rilis sudah ditapkan untuk kalangan high crank ya. Jadi mungkin blood quality-nya yang sudah dimaksimalkan pada masanya. Dan untuk ketajaman layarnya sendiri, lebih nyaman iPhone 6S Plus ini. Mungkin bisa jadi nih, karena layar di Android itu lebih besar ya, dan PPI-nya itu lebih kecil. Jadi tuh, untuk Potsua M3 itu label layar itu 6,5 inci, dengan 395 PPI. Sedangkan untuk iPhone 6S Plus ini itu 5,5 inci, dengan 401 PPI. Karena nih, semakin kecil layar, dan semakin besar PPI-nya, maka akan semakin tajam gambar yang akan dihasilkan oleh layar tersebut. PPI itu sendiri adalah piksel per inci, yaitu satuan kepadatan piksel dalam satu gambar digital. Kalau untuk feel gue nih, yang gue rasain nih, saat pegang iPhone 6S Plus ini, dan Potsua M3 ini tuh lebih berasa enak di iPhone. Dari segi desainnya, iPhone ini emang lebih terlihat jadul ya, karena masih menggunakan tombol fingerprint. Tapi untuk build body-nya, udah terasa sangat nyaman ya, karena sudah menggunakan aluminium. Jadi lebih terasa mewah dipegang. Sedangkan untuk Potsua M3 ini masih menggunakan patik, jadi feel itu terasa biasa aja nih. Mungkin desain dan build quality-nya masih oke ke iPhone. Kalau untuk performanya, kita belum tahu. Jadi simak videonya sampai selesai. Jangan baper dulu ya, disini gue bukan Apple Pinebook. Jadi gue netral ya, ini cuma opini gue pribadi. Selanjutnya kita bahas untuk baterainya. Baterai iPhone 6S Plus ini, yaitu dibekali 2750 mAh per house. Sedangkan Potsua M3 ini, dibekali baterai 6000 mAh per house. Hampir 3 kali lipatnya nih bro. Sudah ngerti kan? Yang lebih mulut tuh siapa? Apalagi untuk tahun sekarang nih, iPhone yang sudah berumur lebih dari 4 tahun. Kemungkinan BH-nya sudah turun dalam keadaan servis. Atau mungkin sudah gantian ya dengan yang non-ORI. Jadi gue saranin ke Potsua M3, kalau emang kalian nih cari HP yang baterainya badak, yang bisa seharian full nemenin kalian nih. Kalau untuk spesifikasinya sendiri, iPhone 6S Plus ini tuh dibekali chipset A9 Bionic. Sedangkan untuk Potsua M3 ini dibekali chipset Snapdragon 662 dengan RAM 6GB. Yang gue rasain ya, saat menggunakan iPhone 6S Plus ini tuh, kalau untuk pemakaian anggal lama di satu aplikasi tuh sering Force Plus ya. Jadi yang gue rasain saat menggunakan iPhone 6S Plus ini, buat daily driver gue, itu berasa sangat, sangat tidak nyaman ya. Mungkin kadang-kadang gue buka beberapa tab, sekaligus ya dalam satu aktivitas. Biasanya buka tab ini, tab ini, tab ini, dan lupa ditutup. Biasanya tuh agak berasa berat ya, jadi kayak berasa nge-lagnya gitu. Apalagi untuk bermain game ya, untuk game-game yang kelasnya HD itu agak kurang worth ya menurut gue. Jadi untuk iPhone 6S Plus ini tuh, agak kurang worth ya buat main game ya, tapi buat daily driver sih, masih oke aja. Nanti kita tes di masing-masing devis ini. Mungkin kalau dari grafiknya, gue lebih suka ya ke iPhone. Spesifikasi LCD-nya juga mempengaruhi juga sih. Tapi untuk performa iPhone 6S Plus ini, terbilang masih kalah dengan Poco M3 ini. Untuk skor AnTuTu-nya, masing-masing Poco M3 itu di 177.904. Sedangkan untuk iPhone 6S Plus ini, 175.909. Ini beberapa game yang gue tes di iPhone dan Android ini. Terima kasih telah menonton! 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 di kolom komentar, untuk referensi buat yang lainnya juga jadi dari kedua device tersebut punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing nih sob tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita nih untuk apa sih kita membeli HP baru jadi jangan salah pilih ya kalau untuk Android itu lebih mudah ya, dan ngertiin banget sih kebutuhan kita ya, kalau biasanya orang bilang tuh sih gak ribet emang kalau iPhone ini tuh agak pelit sih disamping gak bisa ditambah memori internal dan SIM card, kebanyakan beberapa aplikasi iOS itu berbayar tidak seperti Android yang bisa di-download APK-nya di Google dan yang sudah di-crack dan mungkin ada beberapa kendala yang gue alamin saat pake iOS ini jadi untuk kirim dari Android ke iPhone tuh butuh aplikasi pihak ketiga ya, yang mungkin bikin gue tuh ribet, biasanya kalau gue tuh pake 2 HP, yang satu iOS dan satu Android, biasanya orang kantor juga seperti itu, jadi kalau emang lo suka ngoprek, mending lebih pilih ke Android, kalau untuk sinyal, tidak perlu khawatir sih karena gue jarang nemunya ya, sinyal keblokir di iPhone seri yang lama apalagi rilis sebelum diresmikannya UU tentang IMEI ini cuma yang perlu di garis besar nih kalau kalian pilih iPhone itu kemungkinan spare part yang sudah diganti pasti ada nih karena emang umurnya sudah sekitar 7 tahunan karena ini seri lama, jadi masa hardware-nya ya sudah menurun dan memang sudah waktunya untuk diganti dan kemungkinan dus dan aksesornya juga jarang yang original anggap aja bahat tangan ya ada yang masih ori, tapi itu juga jarang disini gue hanya menyampaikan dari pengalaman gue secara pribadi jadi balik lagi nih ke kebutuhan kalian nih masing-masing kalau ingin beli iPhone gue cuma kasih saran ambil yang umurnya kurang dari 4 tahun kalian bisa nabung terlebih dahulu nih agar bisa beli iPhone impian lo sendiri tidak usah terburu-buru ya mungkin itu dulu ya video dari gue ini berdasarkan opini gue pribadi ya tidak ada niat untuk menjalankan suatu produk mungkin bisa jadi referensi kalian sebelum membeli gue minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang atau salah terima kasih nih sudah menonton ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh